Hai Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dodi Burman pada video yang terlalu kita sudah mengenal ya apa itu thinkercad.com yang dimana thinkercad.com ini merupakan sebuah platform yang menyediakan tempat ya dimana kita bisa menggunakan atau pembelajar Arduino tanpa harus menggunakan alatnya jadi sama seperti simulator lah ya Nah kita juga bisa membuat kelasnya ini kita sebagai student ataupun siswa juga bisa belajar menggunakan akun studentnya sedangkan guru itu bisa menggunakan akun biasa gitu ya Nah nah jadi untuk masuk ke thinkercad.com ini ya tentunya kita harus tulis dulu ya di tempat pencarian Google Chrome ya yaitu thinkercad.com thinkercad.com kita enter maka akan dibawakan ke menu tampilan awal dari thinkercad.com yang pertama kita login dulu ya kita login bisa menggunakan akun Gmail kita masing-masing jadi selanjutnya ya di sini ada tulisan ya ada 3D desain kalau kita ingin membuat desain 3D itu bisa kita klik ini ada circuit ya Hai itu adalah komponen Arduino yang akan kita try ada kode blog dimana di sini kita bisa belajar untuk membuat sebuah permainan untuk membuat sebuah permainan menggunakan pomegraman script ini ada lesion Nah kita masuk ke circuit lalu kita klik try circuit nah ini yang saya try jadi jadi saya hapus lagi nah ini bisa kita lihat disini terbuka terdapat yang ada berbagai sensor yang bisa kita gunakan untuk membuat uji coba projek kita ataupun untuk belajar projek kita disini ada komponennya ada basic ada A kalau kita klik A apakah ya tentunya muncul lebih banyak yang bisa kita pakai disini tiba kita cari not MCU ya ada MCC nggak ada ya mungkin nanti kita cari tahu cara untuk menambahkan Hai USB belumnya Hai nah jadi untuk pertemuan pertama yaitu tentu kita akan membuat gelet saja lebih dahulu itu dengan cara menghidup dan mematikan kelihatan yang menggunakan microcontour Arduino dan menggunakan bahasa pemunggaman C++ Nah jadi kita cukup klik saja kita klik lalu kita taruh disini name 1 dan color eh warnanya itu red merah bisa warna light nanti kita coba bikin nah tiga let kita klik kita klik lalu kita tarik disini lalu kita klik untuk positifnya kita tarik disini nah nah jadi GND ataupun negatifnya kita taruh di pin negatif ya dari pin LED ini pin negatif ya kita taruh di pin growth ya pada Arduino kemudian untuk pin positifnya kita taruh ke pin 13 ya pada Arduino kita lihat kode kita bisa pilih kita bisa pilih disini ya di sini kita bisa gunakan yang berbasis blog yaitu berbentuk script dan disini kita menggunakan berbentuk text nah jadi disini ya int led1 kita bisa membuat sendiri ya untuk lednya Nah kemudian kita bisa tambahkan poin set ini bisa kita masuk pin mode ya berarti led1 sebagai output ya kita tutup kita tutup kurung lalu kita masuk ke loopingnya ataupun perintah untuk pengulangan itu bisa kita tulis disini digital digital titik right lalu di led ataupun led1 Hai ini kita tulis hi Jon Hai 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 delay kita kasih satu sekon lah ya ataupun satu detik kalau di sini kita tulis 1000 kemudian kita lanjut lagi ya supaya dia bisa bergedip di taurit berarti kita tambah low lihat satu hai 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 ini enggak pakai it ya jelai sama jelai disini kita bikin satu sekon juga lalu kita coba jalankan digital read led 1 ini looping kita sudah bilang looping tadi berarti salah tulisan nah sekarang sudah berjalan lednya yaitu berkedip selama satu sekot ini hidup dan mati sekarang kita coba untuk tambah lednya lagi kita tambah disini led 2 led 2 sama dengan 12 kita tambah disini lagi led led 3 sama dengan 11 ini kita kopas aja ini juga kita kopas copy paste nah sekarang bagaimana supaya dia hidupnya bergantian yang pertama itu adalah led 1 yang hidup kedua itu adalah led 2 kemudian itu led 3 yang akan hidup nah yang berartinya disini kalau led satunya menyala itu adalah hack selama 1 skot kemudian dilanjut dengan led 2 ini untuk led 2 itu hack kemudian led 2 itu low kemudian kemudian dilanjutkan lagi led 3 high led 3 low high low high ya kita coba aja dulu ya kita coba saja dulu kita tambah lednya kita tarik kita taruh ke GND sini ini kita taruh kita taruh ke 12 kemudian untuk led 3 nya begitu juga kita taruh ke GND ini kita taruh ke yang 11 kita coba jalankan kita coba jalankan ya led 2 kemudian disambung dengan led 3 nah sekarang kita ganti warna saja green yang ini kita ganti warna yellow nah maka lednya akan hidup secara berganti nah baiklah ya sekian untuk video kita hari ini untuk percobaan yaitu dengan menyalakan dan hidupkan ledi secara bergantian sekian terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati